Pemirsa salah satu museum pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, melaksanakan kegiatan webinar museum keliling. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan museum, serta pemanfaatan upaya maksud kami mengkomunikasikannya, sehingga dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi museum. Benda-benda peninggalan sejarah alam dan budaya yang disimpan, dikumpulkan di museum selanjutnya disebut koleksi museum. Koleksi museum memiliki dinamika sejarah dalam kurun waktu yang panjang. Jejak-jejak masa lalu tersebut terekam dalam benda-benda yang ditinggalkannya. Melalui berbagai kegiatan, koleksi museum diolah dikelola sehingga memiliki data yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media pameran. Salah satu museum pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan dikelola secara langsung oleh UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Museum Monpera hingga tahun 2018 telah mengumpulkan koleksi sebanyak 236 buah. Dalam kegiatan webinar museum keliling, merupakan salah satu program untuk dapat memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat, seluas mungkin. Karena tidak semua masyarakat dapat melihat dan mengetahui seluruh koleksi museum, hanya terbatas pada koleksi yang dipamerkan di ruang pamer saja. Melalui museum keliling tersebut, diharapkan upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan museum, pemanfaatan serta upaya mengkomunikasikannya dapat terlaksana dengan maksimal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Monpera. Kegiatan webinar dilaksanakan pada Jumat 13 November 2020, dengan tema tantangan museum Monpera di era digital, dengan enam orang narasumber di setiap sesinya. Peserta bervariasi mulai dari komunitas sejarah, komunitas museum pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan halayak umum. Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat merupakan sebuah itiar untuk mengingat berbagai peristiwa dan tokoh-tokoh yang telah berjuang selama kemerdekaan, terutama di Jawa Barat. Keberadaan museum perjuangan rakyat sangat penting sebagai tempat atau media informasi perjuangan penelitian sejarah dan sarana pembelajaran di mana museum dapat dijadikan sebuah tempat untuk menemukan ide ataupun gagasan baru.